Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Dialog Forum Kalbar Masih bersama dengan saya Padmi Cendramidi Dan pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang berkaitan Dengan BPBD Manajemen Logistik Kebencanaan dan Penanggulangan Bencana Pada BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bersama kami telah hadir Yaitu Bapak Daniel SPD SE Beliau adalah Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar Selamat siang Pak Daniel Selamat siang Bu Kita akan membahas seputaran tentang bagaimana BPBD Sudah melakukan langkah-langkah yang tentunya saja Untuk perencanaan dan tanggap darurat Serta bagaimana mitigasi yang dilakukan Tapi kita mulai terlebih dahulu nih Pak Sebagai tupuksi dari Satgas sebagai ketua nih Untuk informasi Hal-hal apa saja yang sebetulnya sudah disampaikan kepada masyarakat luas Sehingga masyarakat juga merasa Mempunyai peran penting di dalam BPBD juga Silahkan Pak Ya, jadi saya selaku Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat Memang mempunyai satu kewajipan untuk memberitahukan kepada masyarakat banyak Apa yang sedang dan yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nah untuk hal-hal yang seperti ini masyarakat sebenarnya dapat mengetahui melalui tiga media yang kami siapkan Itu yang pertama melalui Twitter itu bisa diakses dengan apa namanya nama BPBD huruf besar semua underscore kalbar Kemudian melalui Instagram BPBD Prov Kalbar Official Itu semua huruf kecil dan tidak terputus jadi disambung Kemudian bisa juga diakses melalui website kita Itu EJA BPBD atau HTPS titik 2 garis miring 2 BPBD titik kalbar prop go ID garis miring titik Jadi disitu bisa diakses bu semua kegiatan dan apa-apa saja yang dilakukan oleh BPBD Kalau kita melihat bahwa keberadaan dari BPBD ini kan muncul dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 ya Pak Kemudian diperbaharui, bukan diperbaharui, semakin dipertegas dengan adanya PP21 tentang bagaimana pengolahan dari BPBD sendiri Dan PP22 tentang bagaimana pendanaannya Sama-sama di tahun 2008 Jadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini juga lahirnya 2008 Lebih dulu ya, karena 14 kan nomornya dan ini nomor 24 Jadi 10 urutan setelahnya seperti itu Dari keterbukaan yang ada di informasi ini Masyarakat apakah bisa mengakses seluruhnya itu termasuk dengan misalnya titik panas yang ada Yang saat ini kita lihat bahwa sudah ada titik panas itu dua ya Pak ya Di Sintang dan Bengkaya Nah bagaimana nih masyarakat supaya juga bisa memahami Kadang-kadang kan ada sebenarnya banyak nih titik panas Tapi kemudian karena mungkin ada indikasi-indikasi yang politis Orang mengatakan seperti itu, politis barangkali ini kan Jangan-jangan sampai kalau ada titik api terlalu banyak nanti bisa dicopot nih kan Pimpinan-pimpinannya seperti itu Padahal di Undang-Undang 14 2008 itu tidak boleh ada yang ditutupi Apalagi ini serta-merta ya Ya jadi begini ya Jadi terkait bencana di Kalimantan Barat ini Selain kita menyampaikan kepada masyarakat potensi-potensi bencana di semua daerah Itu melalui media sosial yang kita miliki Kita di kantor juga ada namanya PPID Nah PPID ini ada beberapa apa namanya Di bawah naungan sekretariat yang mengurus informasi Jadi kita terbuka dengan semua masyarakat, dengan media, sosial Jadi kalau Ketua Satgas Informasi ini tidak langsung kemudian menjadi ex-officio sebagai pejabat ini ya PPID Tidak, jadi untuk Satgas ini Satgas Informasi Bencana ini Tupoksinya itu hanya menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kebencanaan Tetapi kalau PPID yang ada di kantor kita Dia menyangkut seluruh informasi yang ada di situ Berarti webnya dipisah tidak? Antara bagaimana informasi yang harus tersedia setiap saat Dengan informasi yang serta-merta harus diakses atau dapat diakses oleh masyarakat Webnya tidak terpisah Jadi bisa diakses seperti yang saya sampaikan tadi Berarti itu sebenarnya ada di sini Nah terkait bencana ini Seperti Karhutlah misalnya Sebenarnya kita menggunakan ada aplikasi Lapan Bu Jadi aplikasi Lapan itu Tidak hanya orang BPBD yang bisa mengetahui di mana titik panas Tapi masyarakat biasa juga Itu sudah disampaikan belum tadi? Bisa melihat di mana titik panas itu Jadi kita bisa mengambil aplikasinya di Playstore Jadi tulis saja di situ Lapan Lapan saja Maka dia akan keluar Lalu kita klik di situ Kalbar Kemudian kita klik lagi Maka dia akan keluar beberapa titik api Kalau memang teridentifikasi ada titik api Tapi kalau tidak, tidak Kalau kita lihat BPBD ini kan tidak di bawah langsung di kementerian ya Betul Nah ini kira-kira menurut Bukan kira-kira nih kan harus pasti nih kan Pak Daniel sebagai Ketua Satgas Informasi Kalau melihat dari kelembagaan atau instansi ini Apakah itu justru mengundang suatu kesulitan-kesulitan Ada risiko-risiko yang harus ditanggung dalam hal Baik informasi dan juga secara kelembagaan, pengelolaan dan sebagainya Itu lebih mudah atau justru ada kesulitan dalam hal koordinasi? Ya, sebenarnya kan kalau di BPBD ini Di Undang-Undang 2024 itu Fungsi BPBD ini kan ada tiga Jadi koordinator, kemudian komando, dan pelaksana Nah, jadi sampai sejauh ini sih sebenarnya kami tidak merasakan kesulitan Untuk hal tersebut Jadi lebih kedepankan itu di komando? Ya, kita lebih kedepankan sebenarnya koordinasi Jadi koordinasi Nah ini yang saya kira satu keistimewaan kami di BPBD dengan OPD lain Kalau di OPD lain yang koordinasi itu harus pejabat Tapi kalau di BPBD Dari yang honor sampai pimpinan Itu boleh melakukan koordinasi terkait kebencanaan Bagaimana strukturnya? Sehingga bisa pada level manapun ini bisa Karena fungsi tadi Peran kita sebagai BPBD itu Peran orang BPBD itu diatur dalam Undang-Undang 2024 itu Itu perannya itu koordinasi tadi Jadi kita sebagai koordinator Satgasnya seperti apa Pak? Kalau misalnya dari PPBD tadi kan sudah jelas bahwa itu sebagai satu kelembagaan ya Kalau kemudian adanya Pak Daniel dan teman-teman Karena Satgas nih Satgasnya kan biasanya ruang kontrol Kemudian istilahnya itu ruang geraknya lebih tidak terbatas Dibanding dengan fungsi-fungsi di kelembagaan Nah apakah itu kemudian menjadi garis koordinasi yang terpisah? Garis komando maksud saya yang terpisah? Kalau Satgas ya? Ya Kalau Satgas ini kan sebetulnya kita ini dibentuk berdasarkan SK Kepala Badan Jadi Sama juga sebenarnya PPID Cuma kalau PPID ini Dia kan ada PPID utama ya PPID utama itu di kantor gubernur Nah kemudian kalau Satgas ini kan sebetulnya Lebih kepada penekanannya lebih kepada kegiatan Kebencanaan yang ada di lingkungan yang dilakukan oleh BPBD provinsi Satgas ini termasuk di perencanaan juga di manajemen pengelolaan perencanaan Dari tingkat olah perencanaan atau dipisahkan Ketika perencanaan bahwa itu adalah di satu kelembagaan yang utuh Atau juga di Satgas ini juga mempunyai peran untuk melakukan manajemen tadi Seperti yang kita bahas di pengelolaan Nah ini Jadi Satgas ini sebetulnya Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Satgas informasi bencana ini baru dibentuk Baru dibentuk Sejak tahun? Pada saat terjadi bencana sekarang Pada tanggal 2 Oktober 2022 Nah ini sebetulnya bagian daripada inovasi ya Inovasi pimpinan Bagaimana supaya informasi kebencanaan ini cepat sampai kepada pimpinan Baik yang terjadi di daerah Maka pimpinan merasa perlu Ada Satgas yang menangani informasi ini Untuk memangkas juga jalur birokrasi Iya Jadi sebelumnya berarti sebelum tahun 2022 apalagi tanggal 2 Oktober ini Menggunakan jalur birokrasi yang ada Betul Karena kalau begini Pak ya Kalau kita lihat ini ya Sejujurnya kalau kita masyarakat lah ya Melakukan kadang-kadang komplit Ini BPBD sudah titik apinya sudah berapa Titik panas ya Tapi BPBD-nya masih melakukan koordinasi Nah ketika ditanya mengapa baru lakukan koordinasi ini Karena koordinasi ini perlu untuk Memancing untuk dana Padahal kalau kita lihat di undang-undang Dan di PP-nya sudah jelas ya Ada pengelolaan sendiri Nah inovasi ini saya kira Adalah satu hal yang memang harus disambut dengan baik Apalagi ini untuk memangkas hal birokrasi Tetapi apakah kemudian ya Pak Daniel ini merasa menjadi ada PR yang sangat besar Dengan adanya mandat undang-undang dan juga PP-nya sendiri itu harus dijalankan Dan undang-undang PP ini apakah juga menjadi kemudian bagian yang merupakan koefisien yang melekat Ketika Pak Daniel sebagai ketua Satgas dan juga keterhubungannya dengan anggota Ini menjadi bisa melakukan hal-hal mendobrak ya Halkan inovasi nih Mendobrak hal-hal yang tidak harus birokratis Kita harapkan kan seperti itu Jadi memang Nah ini salah satu keistimewaan di undang-undang 24 itu Sebenarnya kita kemudian akses Jadi sebetulnya sudah ada ya Sudah ada Sebenarnya di amanat undang-undang BBBD itu diberikan kemudian akses Untuk mengakses semua informasi Kalau apalagi kalau terjadi keadaan darurat seperti sekarang ini Kita diberikan kemudian untuk melakukan koordinasi Hanya memang sekali lagi ini adalah merupakan inovasi terbaru yang dilakukan oleh Kepala BPBD Provinsi Kalbar Mulai pada tanggal 2 Oktober kemarin dalam rangka memotong birokrasi tadi Karena kalau selama ini Selama ini informasi itu dari Kepala BPBD Provinsi Kalbar Itu kabupaten dan kota meneruskan informasi Kepala Bidang Kedaulatan Kepala Bidang Kedaulatan kemudian turun kepada Kepala Badan Nah sekarang dengan dibentuknya Satgas Informasi ini Saya diberikan katakanlah kewenangan oleh Kepala Badan Untuk menelpon Kepala BPBD Kabupaten dan Kota Apa yang sedang terjadi di sana, bagaimana kondisi di sana Nah sekali lagi memang kita ini kan masih berkutar soal administratif ya Berarti PPID dan PPID utama monitor? Pasti, pasti mereka monitor Dan PPID, BPBD sendiri juga Saya selalu berkoordinasi dengan mereka terkait Kalau saya mendapatkan data, saya sampaikan ke mereka Kalau mereka juga mendapatkan data, disampaikan kepada saya Karena saya kan lebih kepada memberikan informasi kepada media masa, kepada masyarakat Nah tapi kalau PPID yang kita miliki sekarang Mereka juga mempunyai struktur tersendiri Ada kepala bagiannya, kepala bidangnya yang mengurus masalah informasi begitu Ya berarti kalau sekarang kita melihat kan secara lintas Bukan lintas sektor, tapi ada dalam satu badan Namun harus lintas divisi kan Karena Ketua Satgas ini harus main kemana-mana ya Istilahnya kan harus cepat kan Informasi birokrasi bisa dipangkas Kalau kita melihat nih Pak ya Dalam kaitan kemudian adanya struktur birokrasi Kan tidak boleh dilanggar juga Seperti itu ya Tidak boleh ditabrang Tapi ketika kemudian Ini belum nih Tapi sudah ada dua nih ya Titik panas ini ya Tapi kita belum tahu nih apakah benar-benar Nah sudah dicek belum nih Pak Apakah itu betul-betul adalah titik panas Berdasarkan sudah ada indikasi kebakaran hutan dan lahan Atau mungkin jalan-jalan alat berat kan banyak Pak disintam Ya jadi begini terkait Karhutla ini Bu Jadi Karhutla ini Kita di BBBD Provinsi Kalbar Ada namanya PDB Pos Darurat Bencana Karhutla Nah pos ini sampai hari ini Masih melaksanakan kegiatan namanya briefing Briefing pagi dan briefing sore Di sana dihadiri teman-teman TNI, PORI dan intansi terkait Nah setiap hari kita melakukan patroli Terkait Karhutla ini Patroli darat maupun patroli udara Ini sejak udah inovasi apa sebelum-sebelumnya sebetulnya sudah? Ini sudah lama ini, sudah lama berlangsung Iya, tapi mungkin karena jalur birokrasi tadi ya Nah hanya selama ini tidak terekpos ke media Ya karena kita memang masyarakat bisa melihat kegiatan ini hanya melalui web tadi Nah kita tidak bisa juga kalau tidak diberikan kewenangan untuk menyampaikan itu kan Ya dan ini yang sudah ada dua titik panas ini Betul-betul memang adanya indikasi untuk kebakaran Nah kalau titik panas ini kita harus hati-hati Bu Jadi ini kan persoalannya tangkapan dari aplikasi satelit ini Ada pantulan matahari misalnya Ini pernah terjadi kasus Ada pantulan atap tempat ibadah di daerah sungai Pinyu Kemudian itu disini terbaca hotspot Begitu kita cek ternyata itu pantulan sink tadi Tapi tentunya kalau inovasi ini langsung dicek ya ke wapangan ini Kalau ada seperti ini Kita akan ground check kalau itu terjadi di Bengkayang misalnya Ground check kita akan bahas lebih lagi Tapi kita jeda dulu nih Pak Daniel dan pemirsa jangan kemana-mana Masih kita akan membahas bagaimana manajemen atau pengelolaan di BPBD Apalagi dengan inovasi terbaru 2 Oktober yang baru saja Sesaat lagi Ya Pak Mirsa masih bersama kami dalam dialog forum kabar pada siang hari ini Kita masih akan membahas seputaran manajemen logistik kebencanaan Dan bagaimana tentang penanggulangan bencana Apalagi dengan 2 Oktober ini sebagai momen penting Adanya Satgas Informasi bersama Pak Daniel Pak Daniel tadi kita membahas belum selesai ya Tadi bagaimana kemudian memotret dan sebagainya Silahkan dilanjutkan Yang ground check Iya ground check Jadi kalau di HP saya ini terdeteksi ada laporan titik panas Melalui aplikasi 8 tadi Maka kita memiliki namanya Satgas Darat Satgas Darat dan Satgas Udara Nah di mana daerah itu teridentifikasi kabupaten mana Maka Satgas ini akan menyampaikan informasi ini kepada kepala BPBD kabupaten dan kota Yang teridentifikasi panas ini Dan di sana diberikan arahan kepada tim reaksi cepat BPBD kabupaten dan kota Untuk melakukan ground check Betul tidak titik panas itu ada Karena bisa juga terjadi titik panas itu muncul karena pantulan seng tadi Nah tapi yang di Sintang dan Mekayang ini sudah dicek Betul tidak kalau itu titik panas? Sedang dicek Cuma saya belum mendapat laporannya Karena itu harus pasti ya kalau sudah bencana Nah kalau itu memang terjadi kebakaran maka dilakukan operasi darat Operasi darat ini ada perseratannya Airnya sumber air untuk memadamkan itu dekat Lokasinya tidak terlalu sulit Tetapi kalau sumber air sangat jauh dan lokasinya berada di pegunungan Yang tidak bisa kita membawa air dengan menggunakan mobil Terpaksa kita menggunakan operasi udara Ada tahapan-tahapan itu ya yang harus dilalui Pak Daniel Nah kalau kita melihat ini kan tentang pengelolaan Pasti ada tahapan-tahapan perencanaan ini Nah kalau kita melihat nih kalbar nih Pastilah ada tiap tahun ini kan Titik panas kemudian kebakaran hutan dan lohan yang Betul-betul sudah kronis sekali Nah kalau begitu sudah ada saat gas nih pastilah birokrasinya lebih pendek Bagaimana aksesi terhadap perencanaan strategi pembangunan Khususnya di penanggulangan bencana Ya jadi yang pertama kalau ada bencana ini kan hubungannya dengan Apa namanya dengan logistik ya Dengan logistik dan peralatan Nah ini memang ada manajemen logistik penanggulangan bencana Setidak-tidaknya itu melalui delapan tahapan yang harus dilakukan Ya dimulai dari inventarisasi kebutuhan Nah yang bermasalah sekarang kalau kita cermati ya bencana yang sekarang ini Yang saat ini sedang terjadi Ada persoalan di tingkat inventarisasi kebutuhan Kemudian pergudangan sampai pada pengangkutan Bisa lebih dijelaskan bagaimana tentang kebutuhan itu Ya jadi Dan pergudangannya Inventarisasi kebutuhan ini menjadi penting di semua daerah dilakukan Ya dilakukan oleh BPBD Kabupaten dan Kota Yang pertama kita harus meng-inventarisasi Potensi-potensi bencana yang ada di daerah tersebut Nah kalau kita lihat di Kalimantan Barat ini Kita sudah melakukan pemetaan ada 471 desa berpotensi banjir Ada 322 desa dan kelurahan berpotensi karhutlah Nah ini sudah dipetakan oleh provinsi dan kabupaten Nah kemudian masalah logistik kebencanaan ini Kita harus mengambil data bencana tahun sebelumnya Katakanlah korban tahun sebelumnya seribu masyarakat yang terdampak Mungkin untuk penyusunan rencana kebutuhan logistik ini tadi Kita naikkanlah sekitar 50% ya untuk perencanaannya Sehingga ketika terjadi bencana kita tidak lagi mengalami kekurangan logistik Bencanaan itu apakah dilihat hanya dari 1 tahun di belakang atau mungkin 3-5 tahun pak Karena kan kadang-kadang ada tren Tren yang meningkat dan turun Saya kira kalau misalnya 1 tahun tidak bisa dilihat situasi Kita bisa melihatnya 2-3 tahun ya Jadi kita lihat ya trennya yang mana yang tentu kita mengambil yang tertinggi Dan lihat mungkin bulan-bulan apa kemudian terjadinya untuk banjir Nah ini yang menjadi penting di inventarisasi kebutuhan ini Kebutuhan apa sih Nah kemudian jenis bencana Logistik bencana ini kan berbeda-beda Jadi kalau bencana karhutlah bedalah logistiknya dengan bencana banjir Demikian juga peralatan Peralatan dasar penanggulangan bencana banjir berbeda dengan peralatan dasar penanggulangan karhutlah Nah ini harus di inventarisir oleh kabupaten dan kota Nah walaupun sejak BPBD itu berdiri di kabupaten dan kota BNPB sudah memberikan peralatan dasar itu Nah namun terbatas jumlahnya ya Nah disinilah peran pemerintah kabupaten dan kota Melalui APBD masing-masing mungkin mengupdate Atau memperbanyak jumlah peralatan dan termasuk pengadaan logistik ini tadi Memang ada dari BNPB penguatan kelembagaan namanya Tetapi kan tentu tidak cukup ya Tidak cukup Nah kemudian yang menjadi masalah juga pergudangan Nah kita berharap BPBD kabupaten dan kota termasuk provinsi ini Harus ada gudang yang representatif Nah gudang yang representatif ini kan misalnya pencahayaannya cukup Kalau sekarang ini dimana letak gudang ini Nah kita kalau BPBD provinsi Sebenarnya kalau kita katakan apa namanya Gudang kita masih menyatu dengan kantor Jadi ada ruangan-ruangan yang tidak kita pakai itu kita gunakan menjadi gudang Nah kalau di Kalimantan Barat ini saya lihat BPBD yang mempunyai gudang khusus itu Seperti BPBD Melawi ya yang saya pernah lihat Dan disitu memang gudang representatif ini suhunya juga diatur Bahkan logistik ini sudah disusun berdasarkan jenis dan tingkatannya Kemudian peralatan ini juga sudah disusun berdasarkan jenis bencananya Ini gudang yang representatif Dan justru provinsi belum mempunyai itu Sampai hari ini ya belum Kota ini juga termasuk yang rawan sekali dan kebakaran Apakah masih menumpang juga sama-sama di provinsi atau sudah punya sendiri untuk kota ini Sudah punya sendiri Jadi sebenarnya memang setiap kabupaten memiliki kantor BPBD tersendiri Apakah statusnya pinjam atau tersendiri ya itu persoalannya lain lah ya Tetapi memang kita mendorong BPBD Kota agar memiliki pergudangan yang representatif Termasuk kita provinsi juga sedang mengupayakan begitu ya Mengupayakan agar memiliki gudang yang representatif Sebab kalau di gudang ini akan menjadi persoalan nanti Kalau misalnya ada katakanlah distribusi logistik dari pusat misalnya Tidak disimpan dengan baik Ini kan menimbulkan masalah Ya kan menimbulkan masalah Demikian juga peralatan Peralatan ini banyak sekali Mobil segala ya Kalau gudang peralatan ini tidak representatif Akhirnya kan disimpan di halaman Nah ini menimbulkan kerusakan Dan bisa juga jadi menjadi temuan-temuan nantinya Jadi bicara soal bagaimana penanggulangan Akhirnya membicarakan soal di administratif Nah kemudian masalah yang berikut saya lihat di pengangkutan Kasus yang sekarang ini terjadi kan sebenarnya Agak sulit mendistribusikan logistik Kita pemerintah provinsi logistik cukup Untuk mencukupi sembilan kabupaten yang terdampak ini Sudah cukup Yang menjadi persoalan sekarang di pengangkutan Kenapa? Karena melalui jalur darat Seperti di Ketapang itu jalan putus Melalui jalur air Harus ditempuh dengan waktu yang cukup lama Karena sulit juga Nah tidak terpikirkan oleh kita Pada waktu perencanaan bagaimana kita memikirkan Misalnya kalau pendistribusian logistik ini melalui udara Nah kalau kita bicara melalui udara ini Yang mempunyai helikopter kan hanya teman-teman TNI Polri Dan juga dunia usaha Nah ini menjadi catatan kami Kedepan kita nanti akan mendorong BPBD Kabupaten dan Kota Melakukan inventarisasi Terhadap dunia usaha Dan yang memiliki armada udara ini Padahal ini kalau untuk pengajuan anggarannya sendiri Ini kan sekarang sudah bulan Oktober ya Nah harusnya kan sudah masuk nih untuk pengajuan-pengajuan anggaran ini Kalau di BPBD sendiri ini seperti apa penganggaran yang diajukan Kalau kita melihatkan dari undang-undang dan PP-nya Bahwa ada dana hibah juga Yang kemudian diberikan dari pemerintah Pemerintah bagaimana kemudian mengelola dana tersebut Dan juga dari dana APBN Tadi seperti dikatakan oleh Pak Daniel Bahwa kalau melalui udara Ini kan pasti sangat besar sekali biayanya Dipertanggungan ke siapa? BPBDK atau kemudian karena kita lintas sektor Artinya seperti itu mereka mau atau tidak? Bagaimana pembicaraan yang sudah dilakukan Dan di atas kertas untuk kemudian melakukan MOU-nya? Ya jadi begini Jadi pengurangan resiko bencana ini Termasuklah penanggulan bencana ini Sebenarnya kita mengenal 5 pilar Jadi ada pemerintah, ada masyarakat Media sosial, media Kemudian akademisi Dan terakhir itu dunia usaha Nah memang ini yang saya kira Kita perlu duduk bersama Menyamakan persepsi dalam penanggulan bencana ini Ini sebelum 2 Oktober sudah pernah belum dilaksanakan ini Setahunya Pak Daniel Sepemahaman dan sepengetahuan Pak Daniel Apa yang Pak Daniel sampaikan ini Apakah sudah pernah belum Melakukan seperti ini Brainstorming Lalu kemudian menuliskan dalam bentuk yang lebih kepada MOU Sepemahaman dan sepengetahuan Kemungkinan sudah Kemungkinan sudah Cuma karena saya tidak terlibat di dalamnya Saya sendiri kan tidak tahu apakah sudah dibicarakan atau belum Tetapi saya percayalah Pasti sudah lah Pemimpin-pemimpin terdahulu Pasti sudah menyampaikan hal ini Kalau sudah berarti harusnya Pak Daniel sudah punya MOU-nya Dan sehingga bisa kemudian menelpon Karena sudah punya semacam link yang langsung diberikan ya Seutuhnya kepada Ketua Satgas ini Ya jadi Jadi apa yang saya pikirkan ini Tentu nanti kita sudah akan memberikan pendapat ini Menyampaikan pendapat ini kepada pemimpin Pemimpinan kita Dan nanti setelah selesai penanggulan bencana Di 9 kabupaten dan kota ini Biasanya di BPBD ada rapat evaluasi Rapat evaluasi penanggulangan Nah itu mungkin momen yang tepat Jika apa namanya Jika diberikan kesempatan Satgas akan Satgas informasi akan memberikan masukan Ini tahun ini atau tahun depan ini nanti Adanya rapat koordinasi Tahun ini Kita akan laksanakan nanti Nggak 2 bulan loh Pak Iya Kita akan melaksanakan setelah semua apa Bencana ini kita selesai Kita tanggulangi Kita pasti ada duduk bersama dengan BPBD Kabupaten dan kota Untuk mengevaluasi penanggulangan ini Nah saya lanjutkan soal Soal dunia usaha tadi Jadi kalau dunia usaha ini kan sebenarnya Memiliki armada-armada Bahkan masyarakat juga memiliki armada darat Ini yang saya kira kita perlu Persepsi yang sama dalam penanggulangan bencana Jadi kalau kita mengharapkan APBN APBD ini tidak mampu Terbatas sekali Kita misalnya sekarang Pemerintah provinsi Siap logistik banyak Tapi menjadi persoalan sekarang Untuk mendistribusikannya ke daerah bencana Kemampuan finansial terbatas Soal angkutan tadi Nah inilah peran masyarakat Katakanlah Bisa menyumbangkan Katakanlah dia punya truk Apa Yang bisa mengangkut Barang ini Syukur-syukur Kalau dunia usaha itu menawarkan Ini helikopter saya Misalnya Itu suatu hal memang sangat baik Ya harus direspon secara positif Pak Daniel Kalau kita melihat di PP itu kan memang BPBD ini Dia tidak bisa menerima bantuan luar negeri Padahal yang potensial itu kan Bantuan luar negeri sebetulnya Menurut Pak Daniel Sebaik ketua Satgas Tentu saja melihatkan peluang-peluang Apalagi diberikan sekarang kewenangannya Lebih damatnya yang positif Apakah PP ini sudah harusnya diubah Karena tidak bisa lagi Apalagi daerah-daerah yang seperti kita di Kalimantan Lengkap dengan pesisir-pesisir Daerah hutan yang kemudian sangat rawan Ya jadi begini Diubah tidak PP-nya? Nah Atau undang-undangnya sekalian? Direvisi? Ya saya kira yang namanya undang-undang Yang namanya peraturan Ya perlulah kita update Disesuaikan dengan kondisi Menurut Pak Daniel Ini apakah bisa masyarakat ya Tidak mengecilkan arti masyarakat Walaupun sebagai pengusaha ya Yang terikat dalam asosiasi Dan mungkin secara perorangan Apakah cukup untuk bisa membantu BPBD ini? Dalam hal transportasi yang dimaksudkan? Pak Daniel Ya Ya saya kira kalau Kalau masyarakat terlibat Dunia usaha terlibat Ya Saya kira semuanya bisa kita lakukan Secara bersama-sama ya Dalam penanggulan bencana ini kan Kita tidak boleh ego sektoral Ya Tidak boleh merasa bahwa Kamilah yang harus tampil Tidak Tapi harus kerja bersama-sama Menurut Pak Daniel ini di instansi mana Yang perlu harus kemudian Menggalang kekuatan dari dunia industri Dan dunia usaha ini terlibat? Ya Saya kira Stakeholdernya ada di BPBD Karena BPBD ini memang Seperti saya katakan tadi Perannya itu Ada tiga tadi Sebagai koordinator Ya Juga komando Pelaksana Dan komando Ya jadi Memang ini Ini yang akan kita Berikan saran nanti Jadi saya sebagai Ketua Satgas Setelah melihat kondisi Di lapangan seperti ini Apa yang menjadi temuan Satu kewajiban saya Sebagai Ketua Satgas Memberikan laporan Kepada pimpinan saya Pak Daniel Sebagai ketua baru lah Artinya Kan ini baru nih Nggak invasi ya Di daerah yang lain Apakah juga sudah ada Di bentuk Satgas seperti ini? Untuk Maksudnya di kabupaten Sementara ini belum Nah artinya ini kan Sebagai Karena sekali lagi Ini saya katakan Ini inovasi kepala BPBD Prop Kalbaran Artinya sebagai perintis Ibaratnya tumbuhan lumut ya Yang bisa tumbuh Kemudian di satu tempat Dan sebagainya Pak Daniel Harusnya punya informasi nih ya Tentang Bagaimana sebelum Keberadaan Pak Daniel Dengan Satgasnya Tentu saja yang dimaksudkan Mereka kemudian Artinya Secara kelembagaan Itu untuk Menggelontorkan dana Pada saat Perencanaan nih Kemudian pada saat Tanggap daruratnya Kemudian pada saat Mitigasi ataupun Sesudah Atau pasca bencana itu Kalau kita melihat Seperti adanya dana-dana lain Seperti kontingensi Bencana dan sebagainya Itu sempat tidak dikeluarkan Atau mungkin ada Keterhambatan Karena birokrasi Harus terinfo dong Kalau Jadi 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 begini Sebenarnya Kalau kita bicara Bencana ini Dalam hal penggeseran Logistik Peralatan Dan Personil Iya Kalau di satu daerah itu Terjadi satu bencana Yang memang dampaknya Sangat luas Itu Bupartinya Atau wali kotanya Harus menetapkan status dulu Namanya status Tanggap Tanggap darurat Seperti yang sekarang ini Kalau kita lihat Berarti penetapan status Tapi harus diperoleh informasinya Dari BPBD dulu kan Betul Betul Jadi justru BPBD provinsi Itu mendorong Kita kan Mekanisme informasi kita kan begini Katakanlah Disintang terjadi Bencana Berarti komando itu Letaknya adalah tertinggi Di provinsi Iya Koordinator dan kemudian Juga sebagai komando Iya Koordinatornya Komando Letaknya di mana Komando Kalau sudah tanggap darurat Komando Ada di provinsi juga Tapi begini Saya jelaskan dulu SK tanggap darurat tadi Iya Berarti kita bicara nanti Dengan SK Tapi kita jeda dulu Pak Daniel Oke Dan pemirsa jangan kemana-mana Kita masih akan membahas Bagaimana kemudian Pengelolaan dari Logistik Kebencanaan Sesaat lagi Ya pemirsa masih bersama kami Dan kita masih membahas Seputaran manajemen logistik Kebencanaan dan penanggulangan Bencana bersama Saya dan Pak Daniel Pak Daniel tadi ingin menyampaikan Beberapa hal yang berkaitan dengan data Dan kemudian strategi ya Yang sudah disiapkan Dalam masa tanggap darurat Mungkin dari pencanaannya juga Ya Jadi Ketika terjadi Satu Bencana di suatu Kabupaten dan kota Dengan dampak yang sangat luas Baik dari dampak Luas wilayahnya Maupun masyarakat yang terdampak Maka BPBD Provinsi Kalimantan Barat Itu mendorong BPBD Kabupaten dan Kota Menetapkan status Keadaan darurat Di tingkat Kabupaten dan Kota Nah Kalau Kabupaten dan Kota Sudah menetapkan status tanggap darurat Maka provinsi akan mengikuti Akan menetapkan status tanggap darurat Tingkat provinsi Nah Karena Karena dengan Penetapan status tingkat Tanggap darurat ini Akan diikuti namanya Penetapan komando Tanggap darurat Nah Komando tanggap darurat ini Nanti komandannya Kalau di tingkat provinsi itu Itu gubernur Kemudian di tingkat kabupaten dan kota Bupati atau wali kota Nah Di tanggap darurat ini Di tingkat provinsi Wakil komandan itu Kepala BPBD Kepala BPBD Nah Ini penting Penetapan status ini penting Karena dengan status ini ditetapkan Maka segala personil Kemudian logistik Dan juga peralatan Bisa kita dorong ke sana Bisa dikerahkan Bisa dikerahkan Sedemikian rupa Karena ini instrumen yang penting Optimalisasi Nah tetapi Kalau belum ditetapkan status tanggap darurat Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa Di tingkat provinsi Iya ini sangat menarik Sambil nanti dilanjutkan lagi Pak Daniel ya Kalau sistem komando ini kan harusnya Bahwa yang tertinggi tadi berarti gubernur Di bawahnya berarti para bupati Artinya kalau komando Bupati itu harus taat dan patuh pada gubernur Ada tidak pembelajaran Ternyata ada bupati yang kemudian Tidak mau mengikuti arahan-arahan gubernur Kalau tadi kita lihat kan komando Sampai sejauh ini yang saya ketahui sih Belum ada bupati atau wali kota Yang balilo ya Yang tidak patuh ya dengan perintah gubernur Makanya waktu terjadi bencana kemarin Ketika status tanggap darurat Ditetapkan di tingkat provinsi Dan di beberapa kabupaten dan kota Gubernur memerintahkan para bupati Untuk segera berkoordinasi dengan bulog Ini terkait Mengeluarkan beras cadangan Di masing-masing kabupaten itu ada 100 ton Kemudian di provinsi itu ada 200 ton Nah itu sudah perintah gubernur Supaya bupati ini berkoordinasi Sejauh mana eksistensi bulog saat ini Sejak beberapa waktu yang lalu Kan pada masa Orde Baru itu Bulog juga sudah dibubarkan Di beberapa tempat dan tentu saja Di secara nasional sebetulnya Sudah kurang berdaya Nah kalau terkait Terkait apa namanya Masalah bulog ini Saya no comment lah ya Tapi yang Tapi mungkin yang dimaksudkan adalah logistik Ya karena beras-beras ini Yang saya tahu beras ini Tersimpan di bulog Ya tersimpan di bulog Nah oleh karena itu perintah gubernur Jelas kepada para bupati Yang daerahnya terdampak Segera berkoordinasi Agar beras ini bisa keluar Karena salah satu instrumen Mengeluarkan beras ini kan SK tanggap ini tadi Iya betul sekali Nah SK tanggap ini Kalau sampai hari ini Sudah ada 8 bupati Yang mengeluarkan SK tanggap darurat Sejak tahun berapa itu Pak? Ini 2022 saja ya? Iya 8 bupati berarti Dari 8 kabupaten 8 kabupaten Dan SK tanggap itu berlaku 7 hari 14 hari Kalau penanggulangan Boleh dibaca kan tidak di Kebupaten mana saja ya Nah kalau penanggulangan Sudah bisa dilewati 7 hari Selesai Maka sampai di situ Tapi kalau tidak diperpanjang itu Bupati Sintang Bupati Kapuasulu Melawi Ketapang Sanggau Sekadau Kayong Utara Dan Kuburaya Bengkayang belum? Bengkayang belum Ini tadi sebenarnya sudah indikasi kesan Karena tadi masih dilihat dulu ya Apakah benar atau tidak Karena kan untuk menentukan tanggap darurat itu memang ada Perlu data yang akurat Betul Masyarakat terdampak sangat luas Wilayahnya sangat luas Nah kalau baru informasi ini Itu yang istilah kami itu Ground check dulu Beneran enggak itu Pembakaran Karena memang ngelontorkan juga dana Pak Daniel nih ya Kalau kita lihat kan Bahwa dana dari APBD dan APBN juga Ada dana bantuan sosial Cuma saya tertarik juga Ingin mengetahui lebih jauh Tentang dana kontingensi ini Yang dikeluarkan kemudian Sebagai dana cadangan Seberapa pentingnya Sampai dikeluarkan dana kontingensi itu Pada saat tanggap darurat Dengan stadium seperti apa? Ya Kalau Apa namanya Untuk dana cadangan ini Nah kalau kita lihat Situasi yang Atau daerah yang terdampak itu Sangat luas Korban yang begitu banyak Kemampuan daerah terbatas Ini APBN ini? Kabupaten dan kota Ya Termasuk provinsi terbatas Ya bisa saja itu dikeluarkan Cuma memang aturannya kan Tetap ada Ya salah satu tadi tanggap tadi Iya kan Tanggap tadi dan memang perlu didukung dengan Data-data Data ini harus terverifikasi betul Berarti dana APBN ini hanya bisa dikeluarkan ketika sudah terjadi struktur komando Ya Sepertinya seperti itu Katakanlah misalnya kita sudah tidak sanggup lagi misalnya ya Tapi kalau misalnya kita masih sanggup Ya Hanya memang yang satu persoalan sebenarnya ya Kalau ini masalah bencana banjir ya Kalau saya lihat kan mitigasi apapun banjir di Kalbar ini kita lakukan banjir tetap ada Karena ada persoalan Iya Persoalan itu di sungai Sungai Kepuas dan anak-anak sungai itu Sungai Pawan itu sudah dangkal sekali Solusinya harus dikeruk Pak Danil melihat bahwa itu ada satu masalah dengan bentang alam yang ada dan kemudian harus dikeruk dan sejauh ini Pak Danil apakah sudah melihatnya ada upaya dari pemerintah untuk bekerja sama kemudian dan kepada siapa instansi atau mungkin membutuhkan juga pemerintah atau sudah butuh bantuan luar negeri untuk mengeruk kedangkalan ini Ya kalau pengerukan ini kan ada kewenangan masing-masing ya Kalau sungai Kepuas ini kewenangannya di tingkat pusat Ya kementerian PUPR di tingkat pusat ya Nah kita sih sarankan ya mudah-mudahan lah pemerintah pusat mendengar hari ini kan Kalau bisa Kalbar ini dikasih saja lah kapal keruk Jadi kapal keruk tempatkan di Kalbar ini Artinya secara rutin pengerukan di sungai Kepuas ini dapat dilaksanakan Tapi kalau hanya kita mengharapkan apa tunggu nanti dari pusat yang datang rasanya agak sulit juga begitu Nah kalau sekarang kan kita melihat nih adanya Pak Danil ini kemudian bisa melihatnya memotret ya Tentu lebih singkat lah ya birokrasi yang ada Jadi sebetulnya tidak bisa ya digunakan isu-isu banjir ini kepada isu-isu politik Jadi dianggap bahwa kalau pemimpinan Bapak ini tidak berhasil karena tetap saja banjir Nah tapi sebetulnya bentang alamnya seperti itu Atau bagaimana mungkin bolehlah sedikit-sedikit kita bicara politik ya Jadi begini Sebenarnya soal-soal bencana ini tidak boleh dikait-kaitkan dengan politik Di politik ya politisasi Terlebih misalnya katakanlah Oh ini memberi bantuan karena Supaya ke depan apa namanya Muncul lah Muncul lagi gitu ya Tidak Jadi memang masalah bencana ini tidak boleh dikait-kaitkan dengan masalah politik Nah ini informasi yang penting bagi masyarakat Termasuk bantuan-bantuan pemerintah provinsi tidak boleh dikait-kaitkan dengan politik Nah ini harus disampaikan kepada masyarakat Bahwa sangat mudah sekali memang masyarakat kita ya Apalagi dua tahun lagi ini kan agenda politik besar Lalu kemudian kebaikan-kebaikan pemerintah yang ada ini Kemudian menjadi satu hal yang dipolitisasi menurut pandangan masyarakat Nah tugasnya Pak Daniel nih nantinya Ya itu yang keliru ya Itu yang keliru kalau ada masyarakat beranggapan Wah ini bencananya memang dibuat Diskenariokan seperti ini Supaya seolah-olah ini ada seseorang yang memberikan bantuan yang ke depan nanti kita pilih Tidak, tidak demikian Bencana ini tidak pernah kita rencanakan Tidak ada yang menginginkan Tidak kita inginkan Nah kalau sekarang pemerintah provinsi membantu Tidak ada pamrih istilahnya ingin apa-apa Tetapi memang ini masalah kemanusiaan Dan negara harus hadir Ya betul sekali memenuhi undang-undang 39 Betul, negara harus hadir Ini bukan persoalan politik Ya dan lain sebagainya Jadi tidak boleh masyarakat berpikir Wah ini bantuan datang dari Dari pemerintah provinsi Karena ada apanya Tidak, ini betul-betul murni Bantuan kemanusiaan Ya bantuan kemanusiaan Saya kira begitu itu harus Harus masyarakat tahu dan paham Nah ini memang satu hal yang menjadi Poinnya nih Pak Kalau yang seperti ini Pak Daniel Apapun kemudian kan bisa Menjadi isu-isu yang seksi bagi masyarakat Apalagi adalah trigger-triggernya kan Kehidupan yang menginginkan bahwa terjadi chaos Ya seperti itu Kita kembali lagi nih Pak Ke masalah bagaimana sasaran utama nih Untuk terjadinya Kehidupan yang seimbang pasca bencana Kan gini nih Pak ya Bencana Kemudian mereka kehilangan rumah dan sebagainya Apalagi kalau konflik gimana Pak Kalau konflik Konflik yang terjadi antaretnis misalnya Termasuk tidak bencana yang kemudian harus dimanaj Ya itu termasuk bencana sosial Nah mungkin bisa jelaskan Nah tadi yang saya maksudkan adalah Kemudian kita memindahkan merelokasi orang Di tempat yang baru mereka belum biasa Kemudian bersentuhan dengan masyarakat yang sudah ada Sebelumnya juga bisa terjadi konflik baru seperti itu Bagaimana peran BPBD ini menjadi mediator? Ya nah ini memang menjadi masalah ya di Kalimantan Barat Ya dulu beberapa tahun yang lalu Kejadian banjir di Ketapang juga Kita pernah akan merelokasi masyarakat sebanyak 21 kepala keluarga Tapi puji Tuhan mereka bersedia dengan proses yang panjang ya Nah karena memang kadangkala masyarakat ini jangankan direlokasi Diungsikan saja Agak kurang bersedia Contoh kasus yang sekarang ini Di beberapa tempat di kabupaten dan kota Pemerintah kabupaten menyiapkan tempat pengungsian Yang harus mereka tempati Karena rumah mereka kita anggap Apa namanya tidak aman Tapi fasilitasnya sudah dipenuhi belum Pak? Sudah dipenuhi Tetapi masyarakat lebih memilih Kembali lagi ya Ke rumah mereka Karena mereka merasa aman Menurut mereka seperti itu Padahal itu bagi kita di lapangan itu kesulitan Untuk mengurus mereka Karena kita harus mobile dari satu tempat ke tempat lain Makanya kita ingin mereka di satu tempat Ditempatkan pada satu lokasi begitu Nah ini yang saya kira pekerjaan berat kami Untuk mengedukasi Dan saya kira pekerjaan berat kita bersama Mengedukasi masyarakat Bagaimana dia pedulilah dengan keadaannya sendiri Ini kadang-kala Apalagi bicara mau direlokasi Kan diungsikan saja Kurang mau Iya Karena tadi mungkin khawatirnya ada kemudian Konflik yang terjadi Di tingkat horizontal Dan satu hal yang saya perlu sampaikan kepada masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Mendistribusikan logistik ini tidak pilih-pilih Tapi sesuai kebutuhan Jadi jangan pernah masyarakat berpikir Wah ini Pak Gubernur hanya menyerahkan bantuan Ke kabupaten ini Tadi bodisester tidak boleh dihubungkan dengan politik Tidak boleh Tidak boleh Gubernur jelas perintahnya kepada kita semua Bahwa bantuan disalurkan kepada kabupaten Yang terdampak Tidak pilih-pilih Ini informasi yang sangat penting Menurut kami nih ya Mungkin Pak Daniel juga perlu adanya pandangan-pandangan di tempat-tempat daerah-daerah yang sangat rawan Mungkin di daerah-daerah yang mencana seperti Gunung Merapi dan sebagainya Untuk kunjungan studi Ada rencana untuk itu mungkin sudah dibangun? Ya Beberapa tahun yang lalu Di BPPD itu pernah namanya studi banding ya Studi banding di beberapa tempat Terutama dalam hal Bagaimana penanggulangan bencana ya Misalnya kita pernah ke Sumatera Selatan Kita pernah ke Aceh Terkait bencana tsunami Dan di beberapa tempat lagi yang saya tidak ingat Nah itu sebetulnya dalam rangka mengupdate Kompetensi personil Dan kita juga mengupdate alat apa sih yang tepat Karena ini kan peralatan ini canggih Tapi ini sudah disarankan ya Mungkin ini harus disarankan juga ya Sudah dilaksanakan malah beberapa tahun yang lalu Tapi dengan adanya Pak Daniel ini kan belum nih Ya Kalau sekarang ini karena terkait anggaran tadi ya Nah saya kira ini penting ya Iya mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat semua Menjadi hal-hal penting Dalam kaitan dengan bagaimana bencana ini bisa diantisipasi Dan tadi tidak menghubungkan politik dengan bencana Yang pertama Kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Menyampaikan kepada masyarakat rasa prihatin Yang dalam terkait bencana yang dialami Tentu pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam hal ini Pak Gubernur Berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan Baik itu logistik termasuk obat-obatan Tidak membeda-bedakan daerah manapun Suku apapun, agama apapun Ini murni kemanusiaan Dan oleh karena itu kita berharap kepada masyarakat Masalah bencana, masalah bantuan bencana ini Tidak boleh dikait-kaitkan dengan persoalan politik Ini murni soal kemanusiaan Bantuan yang diberikan betul-betul dari hati yang paling dalam Pak Gubernur sebagai komandan di tingkat provinsi Arahannya jelas Tidak boleh pilih-pilih Masyarakat harus lebih antisipasi dengan kondisi benar-benar Kemudian masyarakat, kami berharap masyarakat mengantisipasi Cuaca ekstrim yang selama ini terjadi Hati-hati Ini bencana ini tidak pernah memberi kita tahu Kapan dia akan datang Di darat ada batingsor, ada angin puting beliung Kalau air ini ada banjir Jadi harus mas pada Baik Terima kasih Pak Daniel Sudah hadir bersama kami Dan memberikan berbagai pencerahan kepada kita semua Dan menyampaikan banyak hal Dan kita berharap dengan Satgas ini Bisa lebih mempercepat Apa yang terjadinya tanggap darurat Dan pemirsa tumbuh, kembang Kepada masyarakat Dan bisa mengakses ke ekonomi Dan pasca bencana itu adalah satu hal yang sangat penting Dan kita sebagai masyarakat Berhasil membuktikan rasa cinta kita kepada negara ini Dan tidak menghubungkan tadi ya Pak ya Hal-hal yang paling penting itu adalah politik Ketika bicara bencana Karena bencana datang tidak ada yang menginginkan Dan saya Padmi Cendramidi Pamit mundur dari hadapan Anda Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!